Masih dari informasi pembunuhan, pemirsa rencananya polisi akan melakukan rekonstruksi pembunuhan satu keluarga di Gunung Guntur. Sebelumnya, polisi kemarin menggelar rekonstruksi pembunuhan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat. Rekonstruksi dilakukan Haris Simamora, tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Rekonstruksi pembunuhan satu keluarga di Bekasi ini memperagakan sebanyak 62 adegan pembunuhan yang diperagakan langsung oleh tersangka Haris Simamora. Haris dibawa dengan didampingi sejumlah polisi menuju tempat kejadian perkara yang berada di Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Ponduk Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Perkara rekonstruksi dilakukan di enam lokasi, yaitu TKP pembunuhan di rumah korban, TKP pembuangan barang bukti berupa lingkis di Kalimalang, Cikarang, TKP pelaku pelarian di tempat kos tersangka di Jalan Mangunharja, Cikarang Barat, TKP pelaku berobat ke Dokter Klinik Seruni Husada I di Cikarang Utara, TKP persembunyian mobil korban di tempat kos teman tersangka di Jurong Lemah Abang Bekasi, dan TKP pelarian ke Garut melalui terminal Cikarang. Di area parkir kontrakan yang memiliki 26 kamar ini, terdapat mobil milik korban berwarna silver dengan plat B1075 yang merupakan barang bukti kasus pembunuhan ini. Mobil ini digunakan tersangka untuk melarikan diri dari kontrakan korban ke rumah kos di kawasan Cikarang. Pada kasus yang ini, karena TKP-nya bermacam-macam, ada TKP pembunuhannya, ada TKP pelariannya, ada TKP dia menyembunyikan mobilnya, ada TKP dia berobat ke dokter, sampai pelarian ke Garut. Jadi nanti rekonstruksinya akan berlangsung di beberapa lokasi, ada sekitar 6 titik. Kita akan maksimalkan hari ini, kalau tidak bisa kita akan lanjutkan di sini. Mungkin itu sementara. Polisi melibatkan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dalam rekonstruksi ini. Untuk melihat secara utuh, aksi pelaku saat melakukan pembunuhan yang menewaskan 4 orang. Perkara tujuan rekonstruksi untuk mensinkronkan alat bukti, rekonstruksi bertujuan untuk mensinkronkan alat bukti yang sudah diperoleh. Mulai dari keterangan tersangka, laboratorium forensik, hingga keterangan saksi. Sebelumnya hari semamora tersangka pembunuhan satu keluarga ditangkap di daerah Karu, Jawa Barat, Rabu 14 November lalu. Tersangka diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan Maya Ambarita, yang merupakan salah satu korban pembunuhan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Clarissa Aradia, Irwan Herdiansyah, INews melaporkan.